Halo sobat youtube Welcome back to my channel Bertemu lagi di mahir channel Oke sobat Di video tutorial kali ini Mahir channel akan Berbagi video Tentang bagaimana Cara Membuat Atau Menyetting Subtitle secara Otomatis Dan Menerjemahkan Subtitle ke bahasa lain Pastinya Sobat youtube Penasaran ya Bagaimana cara Membuatnya Oke langsung saja Kita mulai ke video Tutorialnya Let's go Oke Pertama-tama Kita buka di Google Chrome Kita Lihat video Atau konten kita Yang akan kita ubah Dan kita terjemahkan Subtitle nya ke Bahasa lain Kita buka Google Chrome nya Kemudian kita Ketik Di mesin pencarian Dengan tulisan Youtube dashboard Kemudian kita cari Kita langsung Login Nah karena Di sini Saya sering Menggunakannya Langsung Masuk ke Channel saya Oke Langsung saja Kita cari Konten kita Yang akan kita Setting Subtitle Dan kita Terjemahkan Subtitle nya Kita klik Di konten Nah di sini Konten-konten nya Yang akan kita Rubah Salah satunya Coba kita Lihat di Subtitle nya Yang Tulisan Atau Simbol Lingkaran Yang di tengahnya Ada tulisan C Kita klik Yang di atasnya Mungkin Sobat semuanya Bisa melihat Disitu Ditampilkan Bahasa ya Ada yang Disini Sudah saya Setting 7 bahasa Ada yang 5 Dan masih ada Yang 1 Bahasa Masih bahasa Aslinya Dari video ya Kadang Bahasanya Masih Kurang pas Dengan Pembicara Yang ada Di konten Atau Pembicara Yang ada Di video Dengan tulisannya Itu kadang Masih Kurang pas Di video Sebelumnya Sudah Pernah saya Upload Bagaimana Cara Mengedit Subtitle Yang kurang pas Di video Kita Mungkin Teman-teman Bisa Dilihat Di Pojok Kanan Atas Ada tulisan Disitu Di kartunya Nanti Bisa Dicek Disitu Bisa Ditonton Teman-teman Semuanya Di video Kali ini Kita Akan Merubah Subtitlenya Secara Otomatis Dan Menerjemahkannya Oke Langsung saja Kita Masuk Ke Konten Kemudian Kita Cari Video Atau Konten Kita Yang Akan Kita Rubah Atau Kita Setting Subtitlenya Dan Kita Terjemahkan Ke Bahasa Lain Kita Klik Kita Lihat Di Sebelah Kanan Ada Tulisan Subtitel Kita Klik Yang Tanda Pensil Disini Sudah Muncul Kita Tulis Selesai Kita Klik Lagi Nah Akan Muncul Hasilnya Seperti Ini Kita Close Kita Ke Subtitle Di Sebelah Kiri Ada Deretan Menu Ya Horizontal Ke Bawah Disitu Ada Tanda Pensil Kemudian Ada Persegi Persegi Ke Bawah Kita Klik Yang Paling Bawah Nah Disini Yang Sudah Kita Publikan Untuk Yang Paling Bawah Ada Tulisan Salin Dan Edit Itu Adalah Bahasa Ketika Kita Upload Bahasa Video Kita Saat Kita Upload Kemudian Yang Bahasa Indonesia Yang Paling Atas Itu Ketika Kita Sudah Menyetting Kemudian Kita Publikasikan Lagi Kemudian Untuk Menerjemahkannya Kita Kita Tambah Bahasa Kita Klik Tambah Bahasa Mungkin Teman-teman Bisa Dipilih Bahasa Apa Saja Yang Pengen Teman-teman Setting Disini Disini Kita Akan Pilih Bahasa Inggris Bahasa Inggris Disini Masih Belum Ada Dipublikasikan Selan Kita Jadikan Youtube Beta Kita Tambahkan Bahasa Inggris Untuk Deskripsi Kita Klik Kita Salin Kita Salin Kemudian Kita Keluar Dulu Kita Masuk Google Translate Kita Pilih Google Translate Inggris Indonesia Kita Tuker Yang Indonesia Di Sebelah Kiri Kemudian Kita Tempelkan Judul Yang Sudah Kita Salin Ke Bahasa Indonesia Kemudian Kita Balik Kita Salin Kemudian Kemudian Kita Balik Ke YouTube Studio Lagi Kita Tempelkan Disini Kemudian Kita Salin Deskripsinya Dengan Cara Diblok Sampai Bawah Kemudian Kita Salin Kemudian Kita Masuk Google Translate Kita Tempelkan Kita Tuker Lagi Kita Copy Atau Salin Kemudian Kita Tempelkan Di YouTube Studio Tadi Kita Tempelkan Di Deskripsi Sesuai Dengan Bahasa Aslinya Kemudian Kita Tempelkan Setelah Selesai Kita Simpan Atau Publikasikan Pojokan Di bawah Disini Untuk Judul Dan Deskripsi Sudah Kita Rubah Ke Bahasa Inggris Kemudian Kita Rubah Ke Subtitle Ya Kita Rubah Subtitle Ya Kita Klik Terjemahan Otomatis Nah Nah Disini Sudah Otomatis Diterjemahkan Ke Bahasa Inggris Ya Menit dan detiknya Juga Sudah Sesuai Dengan Video Aslinya Kemudian Kita Publikasikan Nah Seperti itu Untuk Merubah Dan Menyetting Otomatis Atau Menerjemahkan Subtitle Kita Ke Bahasa Lain Ya Ke Bahasa Yang Orang Luar Mungkin Sering Pakai Bisa Dirubah Seperti itu Tadi Mungkin Teman Teman Bisa Merubahnya Ke Bahasa Jerman Atau Bahasa Belanda Atau Bahasa Melayu Atau Bahasa Jawa Silahkan Caranya Tidak Tidak Beda Dengan Yang Tadi Silahkan Teman Teman Ikuti Step By Step Semoga Berhasil Terima Kasih Sudah Menonton Dan Mengklik Video Ini Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Alangkah Baiknya Subscribe Dulu Agar Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Mahir Channel Dan Aktifkan Notif Lonceng Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Tidak 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 Tidak